ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bang studo eto ya salam sejahtera untuk yang berbeda agama good morning good morning good morning good morning good morning yuk kita lihat nih cara memasak tradisional hemat bahan gas kanpa listrik tanpa biaya ya ngumpulkan ranting-ranting ranting bekas paling cuma korek gasnya aja tuh yang beli inget masa lalu masa lalu masa di kampung atau di hutan kita bikin arang dulu bikin arangnya tuh bila mana kita lagi terjebak di hutan bisa ya dengan alat seadanya kita bisa kita bisa memasak dengan kayu-kayu bekas atau bekas triplek asalkan jangan bekas celana dalem aja ya nah ranting ranting-ranting ya ranting-ranting kita pelan-pelan aja kita bikin arangnya bikin arang bisa juga ini buat mengusir nyamuk nyamuk-nyamuk nyamuk nakal nyamuk-nakal nyamuk liar nyamuk denit bisa juga asepnya menggunakan batako yaitu batako selamat menikmati selamat menikmati bisa dengan kertas atau daun-daun-daun-daun ya daun muda daun tua ya 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 Ada juga ranting Ranting-rantingnya 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 selamat menikmati 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 iya selamat menikmati 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 Kita sudah bikin Kita kurang Kalau kurang Kita tambahkan lagi Kertas Kita taruh Minyaknya Taruh Dengan alat yang sederhana Kita bisa Kita bisa Duh Duh Loh 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 Nyal Loh menyala selamat menikmati kita tambahkan ranting-ranting seperti lagi di gurun pasir jadi dengan peralatan seadanya kita masih bisa memasak bagus ya apinya sudah bagus tambah lihat minyaknya sudah mulai ya sudah mulai mendidih selamat menikmati selamat menikmati dengan ranting-ranting ya ranting-ranting dari pinggir jalan dengan kertas kertas yang seadanya aja masih kita bisa memasak daripada kita beli gas kadang-kadang gas naik turun naik turun mahal ya ini lebih hemat juga nih dan asapnya bisa mengusir nyamuk nyamuk nakal, nyamuk liar, nyamuk genit wih, itu mendidih ya ya mohon maaf bila berisik berhubung saya di pinggir jalan nih nih, kita coba kita masukkan ya dagingnya nih wih, mantap semuanya ya kita masukkan aja semuanya ini sudah dibunggu ya pakai bumbu bumbu yang muda aja banyak yang bumbu yang sudah jadi bila kurang pedas juga kalau misalkan gak ada cabai rawit bisa dengan bon cabai ya sebetulnya hidup ini udah simple ya kita bikin simple aja tidak usah dibikin usah tidak usah bikin rumit nah kita dibiarkan saja dulu ya kita biarkan saja dulu kita aduk dulu apinya ya kita tambahkan kita masukkan kita masukkan lagi padahal udah berburu ilmu dibanten ya dagang kerupuk masih panas kena arang ya kita aduk ya sambil kita aduk kita aduk kita aduk dikit nanti sambil menunggu ya sambil menunggu apinya tuh jadi dengan alat sederhana kita masih bisa memasak ya atau menggoreng atau mau dibakar bikin sate juga bisa dengan bumbu bumbu yang sederhana aja itu sangat simple ya bila gak ada kuali pakai aja ini buat bikin mie masih ada cadangan bila kita sedang hiking ya di gunung apa gimana bisa dengan alat-alat sederhana ya ya nope ya 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 selamat menikmati 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 kali sebelah saya ini kopi ya sudah mateng guys sudah mateng sudah mateng guys jatuh sudah mateng sudah mateng ya terima kasih terima kasih semuanya sahabat-sahabatku ada sambalnya nih sambal mangga muda ini dagingnya sudah mateng terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati